Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Paranasrul. Pada kali ini kita akan membahas tentang Angkatan 42 Jepang dan Angkatan Setelah Perang atau Angkatan 45. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi Angkatan Bersenjata Pujangga Baru yang romantis dan idealis. Tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam kenyataan dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak orang menulis sajak dan cerpen. Demikian juga sandiwara. Sedangkan roman kurang ditulis. Mungkin karena sosial dan keadaan perang menuntut agar orang bekerja serba cepat dan singkat. Angkatan 42 melahirkan gerakan intelektual yang berfokus pada pergerakan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Karya-karya dalam periode ini seringkali mencerminkan semangat perlawanan terhadap penjajahan serta semangat nasionalisme. Para penulis Angkatan 42 mengeksplorasi tema-tema seperti kebangsaan, patriotisme, serta semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan asing. Karya sastra pada masa ini dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu yang pertama, karya sastra dan pengarangnya yang resmi berada di bawah naungan pusat kebudayaan Jepang. Mereka menulis sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh pusat kebudayaan Jepang. Dan yang kedua, kelompok yang tidak mau berkompromi dengan pusat kebudayaan Jepang. Corak isi karya sastra zaman Jepang, yaitu yang pertama, mencerminkan kekaguman, pujian dan simpati terhadap kegagahan berani tentara Jepang melawan musuh dan diharapkan semangat itu menjadi semangat bangsa Indonesia. Yang kedua, keraguan-raguan dan kesulitan menghadapi keadaan tak menentu karena kesewaianangan Jepang. Yang ketiga, rasa benci, dendam dan berontak terhadap keadaan yang disebabkan oleh tindakan penduduk Jepang. Yang keempat, sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan. Yang kelima, sikap orang yang mengajukan doa dan mengeruk keuntungan dan memanfaatkan situasi. Yang keenam, pujian terhadap pejuang muda Indonesia yang mulai bangkit. Yang ketujuh, sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Yang kedelapan, rasa kebangsaan yang kuat dan bersama-sama. Yang kesembilan, lukisan sederhana dan mengenang yang mengungkapkan kehidupan masyarakat yang terpoles oleh penduduk Jepang. Yang kesepuluh, simbolik, yaitu lampang atau lukisan mengenai sikap, tingkah, laku, kehidupan dengan menceritakan keadaan hewan atau tumbuhan. Tokoh-tokoh pada zaman itu, yang pertama ada Rosihan Anwar, yang kedua ada MS Hashar, yang ketiga ada Maria Amin, yang keempat ada Nurs Jamsu, yang keempat ada Amal Hanza, yang kelima ada Idrus, yang keenam ada Usmar Ismail, dan lain-lain. Contoh karya pada zaman 42, yaitu Cerpen Terawang Nurs Jamsu. Nurs Jamsu adalah seorang penulis Indonesia yang kenal melalui beberapa karyanya, termasuk Cerpen Terawang. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang tokoh yang mengalami pengalaman spiritual atau supranatural yang menciptakan pertanyaan-pertanyaan filosofis atau eksistensial dalam pikirannya. Cerpen tersebut seringkali mengeksplorasi tema-tema tentang kehidupan, kemanusiaan, dan spiritualitas, seringkali dengan sentuhan mistis dan magis. Selanjutnya, Sastra Angkatan 45. Sastra Angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu penduduk Jepang, menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran Angkatan ini memberi warna baru dalam Angkatan Sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Kontroversinya adalah Angkatan 45 ini berani mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Istilah Angkatan 45 adalah sebuah nama bagi Angkatan atau penyair setelah mulai memudarnya eksisten di periode Pujangga Baru. Istilah Angkatan 45 sendiri secara lugas baru digunakan pertama kali oleh Rosihan Anwar Dalam majalah siasat yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 1949, konsepsi Angkatan 45 tertuang dalam surat kepercayaan gelanggang yang menjadi pandangan pokok para pengarah Angkatan 45. Ciri-ciri karya Sastra Angkatan 1945 berikut. Ini adalah ciri-ciri dari karya Sastra Angkatan 45. Yang pertama, terbuka. Yang kedua, pengaruh unsur Sastra Tunggal lebih luas dibandingkan Angkatan sebelumnya. Yang ketiga, berjorak isi realis dan notoralis, meninggalkan corak romantis. Yang keempat, sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya. Yang kelima, dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya. Yang keenam, penghematan kata dalam karya. Yang ketujuh, lebih eksploitif dan spontan, serta terlihat sinisme dan sarkasme. Didominasi puisi, sedangkan berbentuk, sedangkan bentuk prosa tampak mengecil. Karya sastranya berbentuk sajak, novel, cerpen, dan drama. Tokoh-tokoh pada Angkatan 45 yalah, yang pertama ada Pranudia Anantathur, lalu selanjutnya ada Kiril Anwar, selanjutnya ada Asrul Sani, dan lain-lain. Contoh pada karya sastra pada Angkatan 45 adalah Deru Jamburdebu, adalah salah satu sajak terkenal yang ditulis oleh Kiril Anwar, seorang penyair terkemuka di Indonesia. Sajak ini mencerminkan ketegangan emosional dan perjuangan yang dialami oleh individu dalam keadaan kegelapan dan kehampaan. Kiril Anwar dikenal dengan gaya ekspresifnya yang kuat dan keberanian untuk mengeksplorasi tema-tema kegelisahan manusia. Karyanya memainkan peran penting dalam mengubah lanskap sastra Indonesia pada masanya. Sajak Deru Jamburdebu adalah salah satu karya yang paling diingat dari kumpulan puisi Kiril Anwar. Sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Bila itofiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah 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 Dadah